Vaksin Nusantara bersama mantan Menteri Kesehatan Tarawan Agus Puteranto mendapat penolakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau PPOM. Meski demikian, uji klinis vaksin Nusantara tetap dilanjutkan setelah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan politisi. Kontroversi vaksin Nusantara kembali muncul ke publik setelah tim peneliti vaksin melanjutkan uji klinis fase kedua tanpa mengantongi izin dari BEPOM. Tak hanya itu, sejumlah anggota DPR dan beberapa tokoh ikut menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara. Mereka mengaku sudah melakukan pengambilan sampel darah di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu lalu. Wakil Ketua Komisi 9 mengaku heran dengan penilaian BEPOM yang mempersoalkan uji klinis vaksin Nusantara. Sebelumnya, Kepala BEPOM, Penny Lukito, menegaskan penilaian BEPOM terhadap uji klinik fase pertama sudah sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengembangan vaksin. Selain itu, berdasarkan inspeksi yang dilakukan BEPOM, ditemukan bahwa pengembangan vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut tidak mengikuti kaedah saintifik. Segala sesuai dengan arahan Bapak Presiden, semua pengembangan vaksin harus mengikuti standar aturan yang berlaku secara internasional dan yang berlaku di Indonesia. Dan saya kira itu sudah kita sampaikan pada pendidikan hasil dari evaluasi dan tentunya silahkan untuk diperbaiki sesuai dengan aturan yang ada dan kita tunggu itu. Sementara itu, dokter penguji vaksin Nusantara, Kolonel Joni, pemakaian vaksin Nusantara memang berbeda dengan vaksin-vaksin lainnya. Pengguna vaksin Nusantara harus terlebih dahulu diambil darahnya untuk kemudian dicek dan diolah bersamaan bahan vaksin Nusantara. Setelah melalui proses tersebut, darah yang sudah diolah kembali disuntikan ke tubuh pasien 7 hari setelah pengambilan darah. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang mungkin selama ini tidak diberikan bisa diberikan vaksin yang lain, itu kita mungkin bisa diberikan. Karena apa? Karena ini sel tubuh kita sendiri. Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta perdebatan pro dan kontra terkait vaksin Nusantara seharusnya berlangsung secara ilmiah. Budi juga menegaskan, pengembangan vaksin Nusantara sudah semestinya dilakukan atas kaida ilmiah dan protokol baku. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.